assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku oh ya teman-teman kali ini aku bakalan eh aku saya maksudnya bakalan mereview kembali menu yang ada di Smart Hafiz itu menu ketiga dan sebelah kiri nih menu cerita jangan lupa ya tonton sampai habis supaya teman-teman yang ketinggalan info apa aja sih yang ada di dalam menu cerita Oke cekidot Oke kita lanjutin ya ke menu berikutnya cerita nah di dalam cerita ini ada terdapat beberapa folder seperti yang pertama ada hari besar umat Islam terus jejak islami terus sirah nabawiyah Hafiz dan Hafiza Umroh kisah 25 nabi halifah burung angk halifah burung bangau faible story fairy tale cerita rakyat dan yang terakhir kosa kata Oke kita buka satu-satu ya dimulai dari yang hari besar umat Islam kita klik tombolnya nah hari besar umat Islam itu disini ada idul adha idul fitri ya sebentar lagi insyaallah kita akan menghadapi idul fitri ya kita kasih contoh dulu karena sebentar lagi idul fitri kita klik yang idul fitri ya sini tuh ceritakan tentang idul fitri ada seperti itu ya pokoknya dijelaskan tentang hari-hari raya besar umat Islam jadi kita bisa ngajarin orang lain anak oh idul fitri itu begini oh idul adha tuh begini isro miros tuh begini ya udah oke back terus kita ke menu berikutnya folder berikutnya yaitu jejak islami jejak islami itu ada seperti jadah aman damaskus maroko granada iskandaria istanabul kapton China Cordoba Cairo Korea Liverpool Moskow Teres Yunani dah sampai itu jadi ada sekitar 15 kita buka dulu yang jedah ya jedah Arab Saudi jedah adalah kota pelabungan utama di Arab Saudi baik pelabungan bagus banget kan gambarnya ini menceritakan tempat di Arab Saudi namanya jedah oke seperti itu ya kita back kita lanjut ke folder berikutnya yaitu tentang Sirah Nabawiyah kita klik nah di dalam Sirah Nabawiyah itu ada seperti cerita-cerita tentang Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad SAW seperti ada negeri Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad silsilah Nabi Muhammad kelahiran Nabi Muhammad pembelahan dada Nabi Muhammad Nabi Muhammad dan sang kakek Nabi Muhammad dan sang paman masa remaja dan sang paman masa remaja dan dewasa Nabi Muhammad pernikahan Nabi Muhammad pembangunan ka'bah oleh Nabi Muhammad putra putri Nabi Muhammad Nabi Muhammad menjadi utusan Allah SWT tugasnya Nabi Muhammad para pengikut Nabi Muhammad cobaan saat Nabi Muhammad berdakwah kegigihan dan ketabahan Nabi Muhammad kepergian sosok Nabi Muhammad kepergian sosok Nabi Muhammad perjalanan isro Nabi Muhammad pokoknya disini itu bercerita tentang kisah-kisah perjalanan Nabi Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam oke kita lihat contoh yang pertama ya wow ternyata banyak sekali ini ada sekitar ada 60 kisah tentang Nabi Muhammad kita buka ya yang pertama yaitu negeri Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam negeri Arab sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adik-adik sesungguhnya jazirah Arab itu bahunya merupakan daerah subur yang kemudian dalam waktu cukup lama mengalami kekeringan sehingga berubah menjadi buruk oke seperti itu ya contohnya nah kita back ke menu berikutnya folder berikutnya Hafiz dan Hafizah umroh kita lihat ya Hafiz dan Hafizah berumroh di Mekah dan Madinah adik-adik petualangan Hafiz dan Hafizah kali ini sangat berbeda dari biasanya mengapa? karena Hafizah itu ya oke yang selanjutnya yaitu kisah 25 Nabi kita klik ya nah disini tuh kisah 25 Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi kita terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya disini pokoknya isinya tentang kisah-kisah Nabi kita kasih contoh ya kisah Nabi Adam 1 1 kisah Nabi Adam A sejarah penciptaan setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat langit dan bumi beserta isinya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai kegunaan untuk menciptakan makhluk lain untuk mengguni-guni dan alami oke seperti itu ya kisah Nabi Adam kita back yang selanjutnya yaitu yang selanjutnya yaitu khalifah burung bangau kita klik ya nah isinya seperti ini dahulu kala di kota Baghdad hidup seorang khalifah yang menjadi pemimpin kota sekaligus pemimpin seluruh umat Islam di kota itu oke seperti ini cerita tentang khalifah burung bangau kita back ya kita lihat folder selanjutnya nah ini ada fable story fable itu cerita tentang binatang kita klik nah disini ada cerita tentang angsa bertelur emas kelinci dan kura-kura semut dan belalang singa dan tikus disini ada 10 cerita ya sampai rubah yang licik dan burung gagak kita coba lihat cerita yang pertama yaitu angsa bertelur emas angsa bertelur emas angsa bertelur emas nah kita bisa cerita sama anak nih dahulu kala hiduplah seorang petani miskin ia tinggal di sebuah duduk tua dan tidur beralakan jerami walaupun ya sekarang mungkin dulu petani itu oke seperti itu ya kita back lagi nah selanjutnya yaitu nih fireytel nah sini ceritanya seperti ada cerita si tudung merah jek dan dong kacang ajaib pangeran katak anak angsa dan buruk rupa hansel and gretel isundo si samurah cilik momotaro si anak bersik putri salju pinokio oh ceritanya sampai sembilan ya kita kasih contoh yang mana nih yang mana ya bosen A dari tadi yang pertama mulu ya kita ganti coba kita kasih contoh cerita yang ini aja nomor lima hansel dan gretel hansel dan gretel pada zaman dahulu kala hiduplah seorang penebang kayu dan istrinya mereka dikaruniai satu anak laki-laki bernama hansel dan oke seperti itu kita back langsung aja ya terus yang selanjutnya ada ini cerita rakyat kita klik nah cerita rakyat kalian udah pasti tau kan teman-teman ada bawang merah dan bawang putih sinderelas keong emas timun emas kancil pencuri ketimun putung kasaru pokoknya yang cerita rakyat deh berhubungan dengan cerita rakyat disini ada sekitar sepuluh sepuluh cerita yang terakhir itu legenda bunga kemuni nah kita mau lihat yang mana nih kita kasih contoh yang mana ya hmm kita kasih contoh yang mau yang mana nih keong mas aja ya kita klik keong mas pelan itu kelan pelan raja dari kerajaan Daha di Jawa Tengah memiliki dua orang putri cantik yang bernama galwa aging dan candra mirana Oke seperti itu kita bisa bercerita tentang kepada anak kita cerita-cerita rakyat ya kebek nah and the last itu kosa kata ya nih kelihatan nggak kosa katanya tuh kosa kata nah ini bagus banget nih buat nama-nama kosa kata buat anak-anak kita ada kosa kata benda kosa kata Alquran kosa kata alam semesta kosa kata dunia hewan dunia tumbuhan tubuh manusia bilangan nah ada 7 ya tadi sampai 7 kosa kata bilangan kita kasih contoh yang gimana ya tubuh manusia aja nah disini tuh nanti dijelasin tuh kosa kata tubuh manusia nah nah jadi disini kosa katanya ada tiga bahasa ada bahasa Indonesia bahasa Inggris dan bahasa Arab jadi anak kita bisa belajar tiga bahasa oke seperti itu kita back lagi oke oke menu folder menu dari cerita udah beres ya udah dijelasin satu persatu oke terima kasih yang sudah nonton sampai habis semoga video ini bisa bermanfaat buat temen-temen yang belum tahu apa sih yang ada di dalam folder cerita yang ada di semat hafiz 1 Insyaallah besok kita review kembali yang ini yang menu selanjutnya movie ya movie oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh